Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Syirajudin, diminta mundur dari jabatan dan keanggotaannya di Partai Demokrat. Ilham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi transfer dan kelola instalasi PDAM Makassar yang merugikan negara 38,1 miliar rupiah. Keputusan itu diambil sesuai dengan Pakta Integritas Partai Demokrat jika kader yang berstatus tersangka harus mundur dari Partai. Partai Demokrat berharap Ilham sebagai kader demokrat tidak gentar dan mau mengikuti aturan Partai. Selama menjadi kader dan menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Ilham Arief Syirajudin dianggap sebagai kader berprestasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Makassar. Dan semua kader Partai Demokrat, kita itu menanggap tangani Pakta Integritas. Dan di Pakta Integritas itu jelas, kalau kader menjadi tersangka, maka akan mundur. Jadi saya kira Pak Ilham sebagainya pun demikian, akan menjalani semua proses mundur. Terima kasih.